Intro Selamat malam pemirsa Kembali lagi ya kami hadir disini tentunya untuk memanjakan mata anda semuanya Nah kalau biasanya nih pemirsa yang ada di rumah dimanjakan disini Tentunya dengan kehadiran kita ya mata anda akan dimanjakan Tapi kita tidak hanya akan memanjakan anda secara fisik aja Tapi secara psikologis juga Karena disini adalah tempat yang sangat pas sekali Untuk anda yang memiliki segala macam problematika yang ada di dalam hidup Karena saya tidak sendirian Saya akan ditemani oleh motivator kita Calontok Tentunya di WIB Waktu Indonesia Bercanda! Selama ini kita sering mendengarkan keluhan masyarakat ya Yang memiliki problematika Ketika mereka sudah mengandukan masalahnya disini Dan mendengarkan pencerahan Hidup mereka tuh langsung hancur loh berantakan Jadi ini adalah momen yang sangat tepat sekali Untuk membalikan hidup anda ke titik nol ya Oleh karena itu langsung saja kita akan panggilkan motivator kita Ini dia Ca Lontok Apa kabar anda malam hari ini? Baik-baik saja? Ca Lontok coba dong dipimpin nih hari ini kita bakal ngobrolin soal apa Seperti biasa Tapi tadi sudah lengkap teman-teman Ada yang kurang nih yang biasanya hadir tapi gak ada nih Kayaknya mejanya penuh deh Yang mana pak? Tapi ada yang kurang Pak kenal mungkin pak namanya dipanggil Saya lupa namanya tapi Ciri-cirinya Ciri-cirinya Ya dia tingginya gak terlalu tinggi pendeknya juga gak terlalu tinggi Berarti dia pendek Rambutnya itu ikal-ikal kelurusan gitu loh Terus dia tuh kadang pakai kacamata kadang enggak Sebenernya nih orang atau apa sih? Apa ciri-ciri mobil hilang sih pak? Maksudnya kalau gak lengkap itu ada yang kurang rasanya ya? Lah emang iya tapi kayaknya gak ada orang ciri-cirinya kayak gitu Itu saran saya gak usah dicari pak Ngebahal ketemu kalau orang kayak gitu pak Itu pasti sibuk nyari pokemon pak Maksudnya gini Karena ada yang kurang ini kita ingin ingatkan bahwa kebersamaan itu kan sesuatu yang indah Nah Maksudnya kita bahas kali ini indahnya kebersamaan Oke Ini ada indah? Indah ada? Pak ini indah yang dimaksud disini adalah Kebersamaan itu menimbulkan rasa yang indah Bukan ada yang namanya indah terus kita bahas disini Nah ini yang harus hati-hati Karena belum tentu seperti itu Ada indahnya sabar Indahnya sabar itu siapa? Bukan indahnya prapto, bukan indahnya budi Indahnya sabar Si sabar itu punya pasangan atau pacar namanya indah Nah tapi nih Ca Menurut KBBI Kebersamaan itu berasal dari kata dasar sama Sama itu artinya tidak lain, tidak berbeda, atau serupa Itu menurut KBBI Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sama dengan KBBI tadi Karena KBBI itu sikatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Kenapa ini Bapak puter-puter sih? Siapa yang muter-muter? Ya itu tadi langsung aja, gak usah dibedah-bedain Langsung Pak, maksudnya kan kebersamaan asal katanya sama Ditambah awalan keber Terus di padahal keber Iya ini bahasa Indonesia yang... Harus kita ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benul Benar, benar Kalau benar saja tidak betul juga tidak baik Makanya benul Benar dan betul Makanya, nah keber samaan Iya kan? Sama Awalannya keber Nah ditambah dengan akhiran an Nah si keber itu gimana Pak sekarang? Keber Ini yang baru muter-muter ya ini nih Kalau saya enggak Jadi harusnya gimana Cak? Nah makanya kebersamaan ini penting Ketika ada yang satu saja tidak hadir Itu kebersamaan kurang lengkap Sama seperti WIB ini Kalau di WIB enggak ada diagram itu rasanya seperti ada yang kurang Cak Nah ini ada email diagram tentang indahnya kebersamaan Yang seperti biasa akan dengan sangat mudah Calontong jabarkan ya Kita lihat nah ini dia Cak Nah Bagaimana nih? Ini buat Calontong adalah sesuatu yang sangat mudah sekali diinalar ya Boleh dijelaskan nih diagramnya coba? Batuk Pak Oke Ini panah Panahnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Next Diterangin Maksud diagram ini apa? Dijelaskan Kebersamaan itu sebenarnya Lebih Pasti lebih dari satu isinya Aku lagi syuting ntar Sesuatu Iya iya ntar ntar Apalagi Terusin Lagi dari ajar seminar Sebenarnya saya nggak mau diganggu gini Mas, mas Mas Bedu Ini mohon maaf Saya sedang menjelaskan diagram yang walaupun sebenarnya saya tidak ingin juga menjelaskan Tapi saya merasa terganggu dengan perilaku Anda ini Iya ntar 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 Maksudnya ini tadi telepon kamu ngomong sama siapa Kamu jangan ganggu Kita udah mau nyiksa dia kamu ganggu Ini apa masalahnya nih Aduh mohon maaf Bentar ya Pak ya Eh Ca Bentar ya Iya ntar aku telepon balik Iya Kipas balik aku telepon kamu ya Maaf Pak Maaf Ca Ini mohon maaf Mohon maaf ya Bukan tadi dari awal sudah kita beritahu Tolong kalau sedang di acara ini Awal ada telepon jangan diangkat Iya dong Orang Anda ini sudah mengganggu Saya nggak angkat saya Tempat tempatnya doang di sini Ca Itu kan namanya ngangkat Saya terganggu dengan ngangkatnya Harusnya pakai handsfree atau Lutzpecker malah nggak apa-apa Anda terganggu dengan ngangkatnya Orang itu kalau lagi menjelaskan Itu terganggu tuh sama suaranya Kalau dia ngangkat kan nggak kelihatan juga Nggak terlalu nganggu Iya tapi saya terganggu dengan ngangkatnya ini Kalau suaranya Suaranya nggak masalah Asal jangan diangkat aja Sebentar Kalau dia nggak diangkat Tapi teleponnya disambungin ke sound system konser gitu Bapak nggak apa-apa Nggak masalah Kan saya juga nggak nonton konsernya Ini pacar saya Ca Orangnya itu posesif banget Kalau saya nggak angkat Wah bahaya Ca Bisa perang dunia ketiga, empat, lima, enam Oh posesif ya Ah begini Saya akan Lupakan diagram ini ya Kita akan bahas posesif Bapak-bapak konsisten dong Pak ini kan belum beres diterangin Tapi ini kayaknya urgent ini Posesif lebih urgent Tapi Bapak Bapak dari tadi kan sudah menyiapkan materi tentang Posesif Mau menjelaskan tentang Tentang kebersamaan Dari tadi Bapak pengen jelasin ini Kok tiba-tiba beralih ke Apa tadi Posesif Emang Bapak udah siapin bahannya untuk bahas posesif? Jadi ini penting karena Bedu ini mengalami masalah yang harus kita bantu Kalau kita ngomong ini nanti masalah dia nggak terselesaikan Kasian Ini dibahas bentar aja Bentar aja Ini bisa episode kapan aja Bisa ini Nanti saya janji Pak Nancang saya tambah nanti Ini tiap episode Tiap segment bisa ganti tema loh Nggak nggak ini saya akan bahas posesif Jangan 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 gara-gara saya semua berubah Nggak saya nggak mau Cak Bukan masalah gara-gara kamu Nggak Aku nggak mau Cak Coba tolong pemirsaan di studio Pemirsaan Anda di rumah Nggak usah posesif dulu Kita akan kembali tetap di WIB Waktu Indonesia Bersanda Kok telat balesnya Kamu kan kirimnya jam 12.55 Aku bales jam 12.57 Berarti berapa? Selisihnya Satu menit Satu menit Satu menit Satu menit Satu tahun Ini dua tahun Ini tahun 1255 1257 Dia baru jawab Satu menit